Kebun Binatang Beberapa peristiwa tragis di kebun binatang pernah terjadi karena kelalaian manusia atau ulah binatang itu sendiri. Dan pemirsa inilah 7 kejadian tragis di kebun binatang versi on the spot. Yang pertama adalah kejadian tragis yang terjadi di sebuah taman safari di daerah Port Elizabeth, Afrika Selatan. Saat itu seorang wanita berama Violet Demelo dan suaminya Archie tengah merayakan ulang tahun ke-60-nya dengan mengunjungi sebuah taman safari. Mereka berinteraksi serta berfoto bersama dua ekor cintah yang telah jinak. Bencana kemudian datang ketika salah satu cintah tersebut menyerang seorang gadis cilik. Violet secara refleks mencoba menghentikan serangan cintah pada gadis kecil tersebut. Namun ternyata cintah tersebut malah berbalik menyerang Violet. Pengunjung yang menyaksikannya berteriak-teriak tanpa bisa berbuat apa-apa. Anehnya, sementara Violet sedang bergumul dengan cintah tersebut, Archie justru hanya terus mengabadikan peristiwa itu. Violet akhirnya selamat setelah ia berpura-pura mati dan berkegas datang untuk melepaskan cenderaman cintah itu dari dirinya. Violet akhirnya selamat menyerang. Dan itulah beberapa ekor beruang langsung menyerang dan menggigit wanita malam ini beberapa kali. Beberapa orang petugas lantas berusaha mengalihkan perhatian 4 ekor beruang yang kian mendekati wanita tersebut. Akhirnya, para petugas berhasil menarik keluar wanita itu dari dalam kandang. Wanita nekat ini mendapatkan luka yang cukup parah dan lengan dan kakinya akibat gigitan beruang tersebut. Peristiwa terakhir terjadi pada tahun 1995 di kebun binatang Anchorage, Alaska. Saat seorang turis wanita berusia 29 tahun berusaha untuk mendekat ke kandang sektor beruang tutup beramah binggi. Saat itu wanita beramah Catherine Warburton ini dan mengambil foto. Namun, karena merasa kurang pas, wanita asal Australia ini kemudian melompat di pakir pembatas dan berusaha mengambil gambar dari jarak elektrik. Namun, karena merasa terganggu, beruang ini lalu meraih kaki Catherine dan berdigitnya. Para pengunjung lain dan petugas kemudian datang untuk mengamatan Catherine. Wanita ini akhirnya selamat meski mengalami patah tulang kaki dan mendapatkan banyak luka gigitan. Sekor gorila jantan bernama Tatu tewas setelah secara tak sengaja tergantung saat bermain tambang yang terikat di dalam kandangnya. Kemungkinan Tatu sedang bermain-main dengan tambang dan secara tak sengaja membuat simpul mati dan mengikatkannya pada lehernya. Tambang tersebut merupakan ornamen di kandang yang sengaja dipasang agar gorila bisa bergelantungan. Melihat Tatu tewas, gorila lain terlihat berusaha untuk menurunkan jansat gorila Tatu. Kematkan gorila berusia 5 tahun ini sangat tragis karena Tatu merupakan salah satu binatang utama di kebun binatang Praha. Proses kelahiran Tatu pada tahun 2007 sempat disiarkan secara langsung lewat internet dan ditonton oleh ribuan orang. Kesedihan menyimuti kebun binatang Los Angeles, Amerika Serikat. Dan kesedihan itu terlihat dari sekor induk simpansi yang menangisi kepergian bayinya baru berusia 3 bulan. Bayi simpansi yang baru lahir pada tanggal 6 hari tersebut pewas di tangan simpansi dewasa lain dalam habitat mereka di kebun binatang tersebut. Pihak kebun binatang mengaku tak bisa menghentikan insiden itu karena sangat berbahaya bagi petugas berhadapan dengan simpansi yang sedang mengamuk. Pihak kebun binatang pun meminta maaf pada 60 pengunjung yang menyaksikan sendiri serangan itu. Mereka memberikan jelasan bahwa bayi simpansi ini memang sedang diperkenalkan ke dalam kelompok. Namun karena simpansi kadang-kadang berlaku agresif dan kasar, peristiwa ini membuat Gracie, induk simpansi malah tersebut kehilangan bayinya. Peristiwa mengerikan terekam dalam foto di sebuah taman safari di Cina Timur. Dalam foto yang beredar nampak 3 ekor harimau muda membunuh dan memakai harimau. Para harimau ini kelaparan karena tidak diberi makan dengan benar. Foto-foto harimau Siberia yang memakan anak harimau benggala putih rangka ini berhasil diambil oleh salah seorang pengunjung yang sedang berkeliling di taman safari di Rongcheng, Provinsi Sandong. Sementara itu pejabat kebun binatang membantah dugaan kurangnya makanan yang diberikan pada harimau-harimau tersebut. Kejadian ini cukup mengerikan mengingat kedua ras tersebut terancam punah di alam liar. Di alam liar, harimau Siberia biasanya tidak berinteraksi langsung dengan spesies harimau lain. Jadi di kebun binatang Bronx, Amerika Serikat. Tepatnya tanggal 21 September lalu, seorang pria yang tak disebutkan namanya melompat dari sebuah monorel atau krepet dan membawa para pengunjung mengelilingi area Wild Asia di kawasan kebun binatang tersebut. Terangga kecil tersebut membawa para pengunjung melewati kandang wajah, rusak, serta harimau. Tanpa diduga-duga, seorang pria berusia 25 tahun meloncat keluar dari krepet hingga melewati panggar pemakas dan jatuh di kandang harimau. Setelah kebun binatang langsung bertindak dengan menggunakan alat pemakar api untuk mengusir harimau yang menyerang pria tersebut. Setelah 10 menit bergumul dengan harimau, pria tersebut kemudian berhasil diselamatkan. Lalu dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Yang mudah-mudahan penyakitan tertampak tak pulang pada tangan jangka. Pemirsa telah tujuh kejadian tragis di kebun binatang versi on the spot.